Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya perkenalkan nama saya Mugipur Rahman dari S1 Teknik Elektro Universitas Tidak dengan NPM 2010501071 Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kasus tentang APD dalam industri Untuk potensi bahaya di PT. Indosium Bentunggal Prakarsa TPK yang beralamat di Kalibaru Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah PT. Indosium Bentunggal Prakarsa TPK adalah salah satu produsen semen di Indonesia Indosium merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia Selain memproduksi semen, Indosium juga memproduksi beton siap pakai serta mengelola tambang, agregat, dan teras Indosium berdiri sejak 16 Januari 1985 Untuk langkah yang pertama adalah Land Clearing Land Clearing adalah proses awal dalam kegiatan penambangan yang bertujuan untuk membuka lahan dan dengan menggunakan alat berat seperti yang ada di contoh Potensi bahaya kemungkinan ada debu yang terkena mata APD yang harus dimiliki adalah safety glass Kenapa harus menggunakan safety glass atau kacamata pelindung? Karena diperlukannya untuk melindungi mata dan muka dari paparan partikel-partikel debu yang melayang di udara dan percikan debu yang kecil Untuk yang kedua adalah tala berat APD yang harus dipakai adalah safety helm Kenapa safety helm? Penting dilakukan saat mengoperasikan alat berat tersebut agar kepala akan aman dari benturan batu ataupun alat itu sendiri Untuk yang selanjutnya tahapannya adalah Blasting Blasting adalah kegiatan yang bertujuan untuk memisahkan batuan dari batuan induknya dengan ukuran tertentu dengan menggunakan bahan peledak seperti pada contoh yang ada di gambar itu berpotensi terkena ledakan bom menggunakan gangguan telingat karena suara ledakan dan terpapar zat kimia beracun yang berasal dari bahan ledakan APD yang harus dimiliki adalah safety helm air protection respiratory protection heat visibility dan safety gloves di sini safety helm dan heat visibility bertujuan untuk melindungi bagian tubuh supaya ketika terjadi keselakan ledakan mengalami luka yang akan lebih ringan daripada tindakan tidak mengenakan APD ini air protection berguna untuk melindungi telinga dan suara ledakan yang keras respiratory protection untuk melindungi mulut dan hidung supaya tidak menghirup zat kimia yang beracun berasal dari bahan peledak yang ada di sana safety gloves untuk melindungi tangan terpapar dari zat kimia maupun debu bebatuan untuk yang selanjutnya adalah loading adalah kegiatan memuatan batuan hasil peledakan dalam truk seperti pada gambar potensi bahayanya adalah tertimpa reruntuhan batuan longsor tangan terjepit bebatuan dan mungkin lebih banyak lagi APD yang harus dipakai adalah safety helm heat visibility safety gloves dan steel tube boots safety helm dan heat visibility bertujuan untuk melindungi bagian tubuh supaya ketika terjadi kecelakaan bahwa batuan longsor mengalami luka yang akan lebih ringan daripada tidak menggunakan APD ini safety gloves berguna untuk melindungi tangan supaya tidak terjepit bebatuan dan steel tube boots untuk melindungi kaki dari rontuhan batuan mungkin presentasi saya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati